Intro Sebelum nonton, yuk klik tombol subscribe nya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya Kemudian share juga ya ke media sosial Agar teman-teman kalian tau apa yang kalian tau Dan jangan lupa juga klik tombol like nya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan salam pramuka Halo adik-adik pramuka dan kakak-kakak pramuka Bersama saya Kaipang Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan Informasi dan pengetahuan tentang Biografi Bapak Pandu Dunia Yaitu Robert Stephen Sonsmith Padden Powell Ingin tau lebih jelasnya? Yuk kita tonton video ini sampai selesai Siapakah Baden Powell itu? Baden Powell yang nama lengkapnya yaitu Robert Stephen Sonsmith Padden Powell Atau biasa juga dipanggil BP Adalah seorang tentara Inggris Dan penemu atau pendiri The Boy Scout Padden Powell dilahirkan di Paddington, London, Inggris Pada tanggal 22 Februari 1857 Dengan nama ayah yaitu Profesor Domain Padden Powell Ayahnya adalah seorang pendeta dan guru besar geometri di Universitas Oxford, Inggris Dan nama ibu Padden Powell yaitu Miss Henrietta Grace Smith Ibunya adalah seorang puteri dari Admirat Kerajaan Britannia Raya yang terkenal Yaitu William Smith Baden Powell juga mempunyai sembilan saudara yaitu Warrington, George, Agustus, Franz, Inggris, Agnes, Henrietta, Jesse, dan Baden Fletcher Nah, cerita Baden Powell dimulai ketika Baden Powell berusia 3 tahun Yang dimana juga ayahnya meninggal pada tanggal 11 Juni 1860 Dan Baden Powell di usia yang sangat mudah telah menjadi seorang anak yatim Dan sepedinggal ayahnya, Baden Powell ditutup untuk berusaha hidup mendiri Dengan hanya didukung oleh kekerasan hati serta keteguhan ibundanya yang tercinta Baden Powell sejak kecil sudah banyak mengagumi karya-karya ilmuwan terkenal pada zamannya Seperti Charles Darwin, Babbage, George Eliot, G. H. Lewis, dan James Martineau Baden Powell adalah seorang yang bertipe pekerja keras Yang tidak mudah putus asa dan penolong Nah, pada tahun 1870, Miss Henrietta Grace memasukkan Baden Powell ke Cutter House School Di Cutter House School, Baden Powell sangat populer Selain pandai dalam belajar hingga meraih beasiswa Baden Powell juga mengikuti banyak kegiatan ekstra seperti Mercing Band, Club menembak, teater, melukis, dan menjadi keeper kesebelasan Cutter House School Dan di Cutter House School ini juga, Baden Powell mendapat julukan yaitu Betting Toast Setelah berusia 19 tahun, Baden Powell menamatkan sekolah di Cutter House School Yang kemudian, Baden Powell memutuskan untuk bergabung dengan Dinas Kemiliteran Atas bantuan pemannya yaitu Kolonel Henry Smith Pemandan dari Royal Military Academy di Woolwich Setelah lulus dari Akademi Militer tersebut Baden Powell ditempatkan di India dengan pangkat pembantu yaitu Lieutenant Nah, setelah Baden Powell ditugaskan di India Baden Powell sempat berpindah-pindah Dari satu kota ke kota lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain Baden Powell akhirnya bertugas di Mavicking Yaitu sebuah kota di pedalaman Afrika Kota inilah yang membuat nama BP atau Baden Powell menjadi terkenal Dan menjadi pahlawan bangsanya Karena jasa-jasanya dalam memimpin pertahanan kota Mavicking terhadap pengepungan bangsa Bur Nah, selama kurang lebih 217 hari Yaitu dari tanggal 13 Oktober 1899 Sampai tanggal 18 Mei 1900 Karena jasa-jasanya tersebut Pangkat Baden Powell dinaikkan menjadi Mayor General Berita tersebut kemudian sampai ke negaraan yaitu Inggris Yang membuat seluruh keluarga Baden Powell senang dan bangga Selama bertugas di Afrika Baden Powell banyak melakukan petualangan Sehingga pengalaman-pengalamannya makin bertambah Karena keberaniannya, Baden Powell mendapat julukan Impesa Dari suku-suku setempat seperti Zulu, Ashanti, dan Metabele Impesa itu sendiri mempunyai arti yaitu Serigala yang tidak pernah tidur Hal ini disebabkan karena sifat waspada, cekatan, dan keberanian Baden Powell Termasuk tindakan mengambil kalung manik-manik milik Raja di Nuzulu Nah, setelah Baden Powell bertugas di Afrika Pada tahun 1901, Baden Powell kembali ke tanah airnya yaitu Inggris Baden Powell disambut besar-besaran oleh masyarakat di Inggris Nah, lewat pengalaman yang Baden Powell dapatkan Baden Powell kemudian menulis pengalaman-pengalamannya Dalam buku yaitu dengan judul Age to Scouting Kemudian pada tahun 1907, Baden Powell mendapatkan undangan dari perkumpulan Boys Brigades Yang ditimpin oleh Alex William Smith Yaitu untuk mengisahkan pengalaman-pengalamannya selama di Afrika Kemudian dibuatlah sebuah perkemahan yang diikuti 20 orang anggotanya Yang diselenggarakan di Pulau Bronsi, Inggris Nah, setelah melaksanakan perkemahan di Pulau Bronsi Pada tahun 1908, Baden Powell kembali menulis buku yaitu Dengan judul Scouting for Boys Sebuah mahakarya yang sangat spektakuler Buku inilah yang mengakibatkan perkembangan kepaduan menjadi semakin besar Dan buku ini juga sampai tersebar di seluruh daratan Eropa Sampai ke daerah-daerah jajahan Kemudian pada tahun 1910, Baden Powell meletakkan jabatannya Atau pensiun dari kemiliteran dengan pangkat terakhirnya yaitu Lieutenant General Nah, setelah Baden Powell pensiun dari pekerjaannya Yaitu sebagai seorang militer Baden Powell mulai berkonsentrasi penuh dengan mengembangkan kepaduan ke seluruh dunia Pada tahun 1912, Baden Powell mengadakan perjalanan keliling dunia Untuk menemui para pandu di berbagai negara Dan pada tahun 1912 ini juga Baden Powell menikahi seorang wanita yaitu Olive Santa Claire Dan kemudian dikaruniai tiga orang anak yaitu Peter, Peter, dan Betty Nah, setelah Baden Powell mengelilingi dunia Dan bertemu dengan para pandu dari berbagai negara Pada tahun 1920, Baden Powell mengadakan kegiatan kepanduan atau jambore dunia Pertama kalinya yang berskala internasional Yaitu untuk mengumpulkan para pandu dari berbagai negara di dunia Dalam bentuk perkemahan besar yang dilaksanakan di Olympia Hall, Inggris Nah, dan lewat kegiatan ini juga Pada tanggal 6 Agustus 1920 Baden Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World Atau Bapak Pandu Sedunia Dan Baden Powell juga dianugerahi dengan gelar Lord Baden Powell of Guild Dengan julukan Baron oleh Raja George V Nah, setelah jambore dunia Baden Powell dan Olive Santa Claire Menghabiskan masa-masa akhirnya tinggal di Inggris Selama 4 tahun, yaitu pada tahun 1935 sampai 1938 Kemudian, Baden Powell kembali ke tanah yang amat dicintainya Tanah di mana Baden Powell bertugas semasa menjadi tentara Dan banyak mendapatkan pengalaman, yaitu di Afrika Dan Baden Powell menghabiskan masa tuanya di Nyeri, Kenya Dan akhirnya, Baden Powell wafat pada tanggal 8 Januari 1941 Nah, adik-adik pramuka dan kakak-kakak pramuka Itulah biografi Bapak Pandu Dunia atau Baden Powell Semoga berguna dan bermanfaat ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam pramuka